Intro Kira-kira informasi lainnya, pemirsa Partai Perindo Subatera Utara menggelar koordinasi bersama koordinator saksi jelang pemilu 2024. Selain itu, Partai Perindo juga meresmikan Pusko Pemenangan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Rapat konsolidasi dengan agenda pemenangan Partai Perindo dilaksanakan kader dan caleg Partai Perindo di DPD Partai Perindo Nia Selatan. Langkah dan strategi disampaikan langsung perwakilan DPW Partai Perindo Sumatera Utara dan koordinator saksi. Guna meraih target ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4%. Hari ini kami berbicara untuk penguatan saksi, penguatan para caleg dan tentunya target kami adalah di seluruh dapil. Nias Selatan kami akan mendapatkan satu kursi per dapil. Dan kedua kami target minimal satu kursi di provinsi dan satu dari nias di Senayan. Kami juga sepakat untuk memenangkan Ganjar Mahfud di Kepulauan Nias bersama DPD Nias Selatan. Sementara itu caleg DPRD Provinsi Sumatera Utara dapil delapan dari Partai Perindo, Weber Forman Fako membuka posko pemenangan di Desa Baruzo, Kecamatan Sogayadu, Kampaten Nias. Weber optimis dapat membawa perubahan di sektor infrastruktur dan sektor-sektor lainnya di wilayah Kepulauan Nias. Mereka sangat mengapresiasi kegiatan kita untuk memberi dukungan kepada kita untuk mengantarkan kita ke DPD Provinsi Sumatera Utara. Untuk Provinsi ini kita tetap jalat di Kepulauan Nias ini, di beberapa kecamatan kita sudah mendirikan posko pemenangan. Posko pemenangan menjadi wadah menampung aspirasi masyarakat, sekaligus mensosialisasikan program Partai Perindo dan pasangan Capres-Cawapres Genjar Mahfud. Dari Kepulauan Nias Sumatera Utara, Iman Jaya Lase, Anyus melaporkan.